Halo selamat datang di channel Misaki dan di kesempatan kali ini aku pengen crafting buat level 110 guys karena level 110 bentar lagi kita bakal naik nih ya sekitar 5 hari lagi bakal kebuka tapi ini gak tau ini fix atau gimana tapi semoga aja fix jadi gak ada hambatan gitu sebelumnya aku juga mau informasiin ke kalian kalau ada outfit baru cuman agak sedikit bug gitu pakaiannya saipuku gitu guys ya saipuku sailor saipuku sailor ya guys ya ini lucu banget cuman yang jadi masalah roknya itu ngebug guys kalau nggak salah yang ini nah ini di akun aku juga ngebug jadi rencananya sih aku pengen beli ini kalau udah ngebug lagi ya tapi kalian bisa beli yang ini aja roknya juga lucu cuman ini tuh kayak kurang nyambung gitu karena warna hitamnya itu lebih masuk sama warna yang ini guys aku pengennya bajunya yang warna putih aja nah kalau yang warna yang itu nih ini roknya guys nah ini juga menurut aku ngebug ya karena itu keluar dari bajunya sendiri guys kalian bisa lihat tuh kayak kayak kebesaran gitu bajunya yang ngebug tapi roknya enggak ngebug ini kayaknya dia lupa masukin epek sih oke langsung aja kita bikin sebenarnya aku rencananya sih cuman bikin eh cuman bikin satu ekip kenapa aku cuman bikin satu ekip karena ekip lainnya udah aku beli guys dan menurut aku itu lebih wear it ketimbang kalian crafting karena harganya emang murah banget tapi kalau misalkan kalian rajin kalian bisa gacahin aja satu-satu terus alasan aku beli kenapa Kak gitu kan kenapa aku beli gitu karena harganya lebih murah daripada ketimbang bikin nah tapi kalau armorensinya aku bakalan bikin karena armornya lebih murah bikin ketimbang beli gitu jadi aku cuman ngitung-ngitung gitu aja sih dulu sebelum aku ngurusin ini nah ini kemarin harga bajunya tuh Rp35.000 aku sempat beli di harga Rp27.000 berarti murah banget ya sekarang kayaknya orang lagi pada beli ya jadi saran aku beli sekarang mending beli dulu guys sebelum sebelum harganya naik banget gitu loh kan ini lagi waktu-waktunya orang gacha gitu kalian masih main andon dan butuh tempat top-up buat top-up RC top-up aja di cap-in-store guys sumpah ini murah banget ya tentu aja nggak ribet dan aman pastinya aku selalu top-up di sini ya guys jadi buat kalian tunggu apa lagi langsung aja top-up di cap-in-store dan masukin kode aku misaki pin ya guys itu buat potongan harga biaya guys buat penonton aku buat kalian yang nonton sekarang langsung aja top-up di cap-in-store dan setelah kalian top-up jangan lupa kasih rating guys ya di sini ratingnya tuh kalian bisa lihat ratingnya bintang 5 semua ada yang komen pengiriman cepat banget secepat anu-anuan mantan anjay oke udah ya sekarang kita crafting aku tuh belum ada crafting ya sebenarnya kemarin tuh aku aku langsung beli aja semuanya jadi video kali inilah kita bakal crafting cuman crafting ini ya armor dulu karena senjata tuh aku belum bisa kita kalian bisa saranin di kolom komentar juga soalnya aku juga masih galau nih guys mau bikin senjata apa yang OP di level 110 nanti gitu kan aku belum tahu nih jadi masih kayak nahan bahan dulu yang tinggi tunggu yang mana yang worth it lah yang mana yang bagus kalian bisa saranin aja di komen ya kalau kalian nggak ada saran nih aduh kartunya haus guys oke langsung aja kita bikin disini udah 15 kali sih aku siapin tapi kalau misalkan ada sisanya aku rencananya pengen jual aja waduh suram ya tapi kalau misalkan kita dapat yang warna ungu juga nanti aku bakalan buat jualan gold sih ya karena aku butuh buat ngambil gold di karakter tuyul aku kan sekarang aku udah aktif lagi main pakai tuyul guys karena menurut aku kalau nggak pakai bantuan gold lain tuh kayaknya kurang gitu Aduh Aduh apakah harus piti nih padahal aku udah pernah top up loh ya tolong loh ini akun udah bukan akun Sultan lagi nih jangan di troll dong tencen nih tencen ya yang bikin ini persennya ah serem-serem kenapa sih ini udah berapa kali ya tadi gila biru semua coy ini udah 10 kali nih ini yang yang ke-10 ya ungu lagi aduh gimana ini ya kemarin aku sempat bikin ya yang 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 nggak piti tuh malah jangan direkam guys kalau direkam tuh emang bawa sial bukan bener kan tapi nggak papa karena kalau bikin itu lebih murah guys harganya wes wes dapat oke berarti kita tinggal sisa dikit sini jadi bisa buat craft senjata mungkin ya oke ini bagus harga harganya ini tinggal dikit sih bahannya tuh murah banget karena udah banyak yang bikin jadi dihancurin gitu guys harganya hmm jadi tinggal kalian bisa bikin senjatanya lagi sih yang level 100 terus senjatanya masih menggunakan bahan yang sama ternyata ya berarti ya udah lah kita sip aja buat bahan senjatanya disini kalian bisa saranin ke aku ya bagusnya pakai apa ya yang yang bagus gitu loh ini ini aku tuh nggak ada ganti guys ya di masih level 90 aku males lagi craft jadi ya udah lah langsung yang level 100 aja 110 100 terus tuh aku mau tukar juga ininya guys gacaannya karena jelek ya Kak ini kan Max Armor 37 ya Max Armor 37 kita cek ya disini buat modifnya itu 37 itu masuk ungu nggak masih nah Max Armor 37 itu udah biru ya guys ya jadi kita mau buang juga tuh eh statnya ini mau gaca lagi kayaknya nah ini udah enggak enggak worried lagi karena udah bukan di area ungu lagi waduh ini gacaan jelek banget pokoknya 200 itu udah hancur sama yang ini dua ungu padahal ya sayang banget ini udah masuk di tir di tir biru semuanya nah tapi ini masih oke lah ya 4% 4% nanti rencananya sih mau gaca lagi karena udah keluar juga nih ya crit hit crit hit masih sih tapi kalau senjata 100 aku kurang 110 kurang tahu sih ya oke mungkin sekitu dulu ya buat video gacanya guys nanti tunggu aja gacaku lap senjata level 100 nih sambil nunggu-nunggu temen-temen atau kalian yang bisa kasih infonya yang bagus yang mana guys aku takutnya bisonnya di nerf soalnya aku tuh malas ganti senjata ya karena aku malas beli skinnya lagi nih skinnya bagus soalnya rencananya sih pakai AKM kali ya oke mungkin sekian dan terima kasih lanjutnya ukurensi